Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan observasi wawancara di UMKM wilayah Mororo Sebelum menuju kelasi, jangan lupa kita patungi proses penggunaan masker Dan jangan lupa membawa geng sanitizer Hai, saya sudah sampai di Pingsau Mundo Yuk simak terus videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Halo guys, ini adalah menu-menu yang direkomend di kedai Pingsau Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 ini akhirnya bisa dikatakan menghasilkan lah seperti itu kenapa kami beri nama warung singgir sawah bendo yang jelas kami berdiri tepatnya di pinggiran sawah sini dan bendo itu dari kata gahulinya disini itu kan ada yang namanya pohon bendo tapi saat ini udah ada jadi orang-orang biasa menyebut untuk lokasi ini adalah gendul terus lah apa sih latar belakang dari usaha ini yang latar belakangnya usaha ini adalah awal nilai kami adalah dari teman-teman para pemuda layak biasa ngongkrong hidup nah tapi kami punya inisiatif inisiatif daripada sampai kita nganggur nongkrong sore-sore yuk sebab kita mendirikan isyarah lah kalau kita bapak yang terkesan pemerintah yang awal mulanya itu kami melihat keprihatinan selama ini warung-warung yang berdiri di tawang berdiri nyala ya di sekitaran sini kan hampir orang luar tawang senyata yang dari tawang sendiri itu hampir tidak ada selain itu kami kan disini tepatnya itu sebagai penyangga wilayah dari wisata Bunga Bikurba jadi bisa ditatakan tempat ini adalah cukup strategis ya berapa modal awal dalam misa usaha ini Pak kira-kira karena kita meripik dari awal ya dari nol dulu kita iuran lima ratusan ribu dari 18 orang nah itu untuk bahwa apa untuk bangunan ini pokok layak awal yaitu untuk ini yang untuk rumah sanggung ini awal mula jadi 500 ya kurang lebih tidak mungkin dengan bonatur lah ya dengan bonatur sekitar 30 jutaan awal ini baru satu bangunan saja yang tingkat ini berarti itu mulanya hari ini ya Pak ya awal-awal ini tak ada yang begitu itu itu tepannya 11 September tahun 2020 berapa sih Pak jenis karyawan yang super versi nah kami anggotanya ada 18 orang terus untuk kami buat satu hari satu hari itu ada biasa kalau Sabtu minggu rame ada empat orang tapi kalau hari biasa itu kami biasanya tiga orang dan malam pun ada setiap malam ya untuk yang jajah-jajah malam itu tapi ini tuh usaha bersama gitu ya Pak iya ini usaha bersama kita pelompok apa aja Pak yang dijual di sini Pak untuk menu andalan kami di sini adalah sebo bakar layang sebo bakar dan soto mendul itu yang menu andalan kami tapi biasanya biasanya kami juga melayani pesanan seperti misalnya ada acara syukuran ada acara hilang tahun dan biasa di sini untuk pesanan misalnya acara syukuran itu atau perakuan kamu atau dari gimnas dan sebagainya ya itu yang kami biasa yang mengeluarkan juga menu sebo bumberak seperti itu tapi biasanya di sini ada ada kedatangan dari dunia situ ya iya sering kami biasa digunakan untuk rapat-rapat misalnya dari dinas atau dari kapanewon ada acara atau dari desa lah ya biasanya menuju tempat sini kalau boleh tahu berapa omset perbulannya Pak omset perbulannya itu memang bisa dikatakan cukup baguslah ya dari awalnya berdiri ini grafiknya selalu naik lah ya mungkin di awal-awal itu antara 10-11 juta lah ya misalnya kalau saat ini ya bisa 15-16 juta ini apakah dalam menjalankan usaha ini pernah mengalami kemudian atau bagaimana kalau sampai saat ini belum ya karena kami menghitungnya itu kan perbulan ya omset perbulan jadi kami nggak hitung harian omset harian keuntungan harian tapi kami yang jelas menghitung omset bulanan jadi kalau dilihat dari uang kas yang kami miliki lah ya setiap bulannya itu selalu plus seperti itu kira-kira sehari itu bisa berapa pelanggan kalau hari biasa biasa hari Senin sampai hari Kamis itu ya antara 70-80-an ada tapi kalau hari Sabtu minggu memang penuh lah ya mungkin bisa tiga kali atau empat kali kalau hari Sabtu hari Minggu atau tanggal merah dan itu hari Jumat tibur yang ini Jumat tibur ya Pak terus yang pelanggan yang datang ke sini tuh biasanya muda-muda atau selalu campur-campur gitu Pak biasanya bervariasi sih ya bervariasi kalau terutama sore lah ya kalau sore memang cenderungnya ke arah untuk muda lah ya untuk muda mereka buat nyolai gitu ya bangko ngopi mabar di sini biasanya sampai kalau hari Sabtu malam minggu atau minggu malam ya bahkan mungkin kadang sampai jam 10-11 itu sudah biasa tapi kalau hari biasa kami mengikuti jam pelanggan lah misalnya kalau jam 9 atau jam 8 sudah seti kami begot seperti itu terus bagaimana Bapak mencatat pengeluaran dan kemasukan dari hasil usaha ini untuk pencatatan atau akutansi lah ya kami memang buat secara bertalah harian jadi setiap hari kami melakukan pencatatan untuk perbelanjaan dan uang uang masuk dan uang masuk kami catat atau direkod secara baik lah ya dan nanti untuk setiap setiap konsumen belanja itu pun selalu terekod lah ya jadi konsumen belanja apa misalnya berapa jenis itu pasti nanti sama kasir akan dicatat jadi setiap uang masuk dan keluar itu akan terekod secara baik kelihatan untuk untuk laporan akhir dan pasti akan selalu ada laporan terus usaha ini tuh kalau buka cukup berapa Pak? kalau hari biasa kami buka jam 7 lah ya jam 7 dan tutupnya nggak bisa dipastikan lah ya kadang jam 6 sore kadang jam 8 seperti itu khusus untuk hari Sabtu dan minggu kami buka lebih awal kadang jam 6 seperti itu ini baik terus bahan bagus yang dari sini untuk membuat menu-menu itu lho Pak itu dari mana? belinya di pasak atau sekurang-kurang-kurang? kalau untuk perbelanjaan bahan bagus kami memang sudah langganan lah ya langganan ada jelahnya apa ya ya orang yang menitori ke sini jadi setiap pagi nanti ada yang antar kalau sore jadi kami dari karyawan biasanya mau tutup lah ya mereka akan akan selalu melihat stok stoknya apa saja yang kurang nah nanti cuma pesan saja nanti bagi ketika buka sudah dihantar jadi usaha ini bisa menerima pesanan dari luar gitu ya Pak? bisa kami sering menerima pesanan partai besar acara ulang tahun acara syukuran bahkan acara sekitaran sini kalau ada syukuran lah ya misalnya syukuran mungkin ada acara mungkin misalnya macam beberapa acara mungkin memperingati hari hall atau orang hingga lah ya banyak yang pesan ke sini terus adakah nomor yang bisa dihubungi untuk memesan? untuk nomor yang biasa digunakan untuk pesanan lah ya atau mungkin barang pertanyaan biasa kami menggunakan nomor yang 0878 9045 4227 iya baik terus kalau Instagram itu ada nggak Pak khusus sini gitu ya? ada ada kami memang biasa melakukan apa istilahnya untuk promosi lah ya itu melalui Facebook juga bisa dibuka melalui Instagram warung pindir sawah ya kalau untuk metiknya itu memang kami menggunakan met lama lah ya bisa dibuka itu warung mewah warung mewah nanti akan muncul untuk di Kawang Hororo terus kalau di masa pandemi ini tidak dihambatan nggak cita untuk usaha ini? kalau masa pandemi ini saya rasa tidak begitu terasa ya karena kalau saya lihat itu kan ekonomi ketika pandemi itu cenderung bergeser ke wilayah-wilayah desa alam selama ini saya ada udah di kota lah ya di kota pun sama mengenai kuliner kalau di kota itu terasa banget mungkin ketika ada orang mau makan apa macam dibatasi lah ya tapi ketika di istilahnya di desa seperti ini walaupun kami tetap menjaga prokes lah ya menjaga prokes tapi konsumen bisa dikatakan tetap tetap rame tetap macam biasa jadi kalau dibandingkan dengan perkotaan kami untuk minggu nya tidak begitu terasa lah ya baginya tapi kalau masa pandemi seperti ini masih ramai gitu ya Pak? ya tetap satu minggu tetap ramai gitu memang kalau hari biasa tidak begitu ya paling ya mungkin orang lewat lah ya tapi ketika tanggal merah hari Sabtu minggu itu kan cenderungnya orang jauh ya dari wisatawan mungkin dari pantai, dunung kurva, pasti mampir ke sini ya terus apa sih pak keinginan yang belum dicapai dalam menjalankan pekerjaan ini? yang belum dicapai yang jelas kami ingin melakukan pengembangan lebih jauh lah ya pengembangan lebih jauh karena yang jelas warung tindir sawah ini kan bisa dikatakan yang mempunyai view yang cukup bagus lah ya view untuk ketika kami dan teman-teman di sini duduk mungkin untuk menghilangkan kepenatan ya kecapean yang jelas bisa di sini sambil menikmati makanan maupun minuman khas, ngorororoh lah ya bisa juga kadang tersedia untuk menu-menu tradisional lah ya kita harus menemukan tradisional misalnya macam dari palawija ya ya bodoh dan mungkin makanan-makanan gorengan seperti jajah ataupun ya sering lah ya tiwul dan sebagainya biasa kami memang menyediakan ya seperti itu jadi cukup bagus lah tapi yang jelas yang jadi hambatan kami yang belum tercapai lah ya yang jelas perluasan untuk perluasan misalnya lahan parkir lah ya ini kan kita masih menyangkut untuk pembangunan dan karena kita menggunakan istilahnya swadaya hasil dari kita sendiri yang untuk pengembangan jadi pembangunannya nggak begitu maksimal lah ya seperti itu, ya memang mungkin ada lah ya donatur dari pihak luar tapi belum begitu banyak lah ya ini yang terakhir ya Pak, apa harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? harapan saya yang jelas ya kami akan terus melakukan pengembangan ya pengembangan bahkan mungkin akan lebih berluas lagi lah ya jangkuhannya seperti itu dan kami ya harapkan selama ini kan kami memang cukup mendapatkan perhatian dari desa lah ya itu dari desa, dari kapan ini kan cukup mendapatkan perhatian yang jelas kami mengharapkan suatu saat kita akan mendapatkan bantuan lah ya atau CSR memang selama ini kami sudah mulai istilahnya mulai berusaha lah ya maksudnya istilahnya membangun sebuah jaringan agar kami bisa mendapatkan istilahnya dana CSR atau bantuan karena yang jelas kami terus terang ingin mengangkat perekonomian untuk wilayah talang putihnya disini ya jadi nanti ketika warung ini rame semakin mengeliat otomatis banyak dari penduduk sekitar ini ya maksudnya yang bisa menitikkan makanan UMKM ya dan sebagainya lah istilahnya menjual bahan pokok disini misalnya dari palawija atau mungkin dari pertanian dan sebagainya akan lebih bermantaat bagi penduduk sekitar baik Pak terima kasih atas waktu yang diluangkan semoga usaha Bapak semakin lancar semakin berkembang dan semakin maju ya terima kasih Bapak terima kasih sama-sama semoga sama-sama kita berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh